Hena Teknik dan material melukis versi kekinian pada dasarnya sama dengan Hena konvensional Aku ada Hena instan, ada Hena natural Kalau yang lebih sering dipakai Hena instan karena dia lebih mudah untuk pengaplikasiannya Dan luarnya diyakinkan pasti keluar dan ke pengantinnya dia juga gak menyulitkan Hena instan itu didapat diimport dari luar, dari salah satu negara di luar Kemudian aku ambil disini, terus aku mix lagi sendiri bahan-bahan itu Bubuk Hena dicampur dengan minyak zaitun, minyak kayu putih, jeruk nipis, dan teh hitam Racikan sangat menentukan intensitas dan nyala gradasi Hena Selain bermain corak dan warna, kreasi juga dapat dimodifikasi dengan berbagai ornamen lain Seperti manik dan bubuk kilap atau glitter Mbak, sebenarnya bahannya ini alami gak sih mbak? Maksudnya akan bikin gatel-gatel atau kulitnya di merah gitu gak sih mbak? Kalau aku sendiri dapat bahannya ini dari, kita impor dari sana gitu Tapi sejauh ini sih, aku pribadi belum ada customer yang ngajukan komplain Misalkan ada gatel atau ada masalah dengan kulit gitu Di studio, pelanggan bisa mencontoh motif yang ada Bisa juga memilih corak dan warna sesuai keinginan Atau diselaraskan dengan nuansa dan tema acara Lucu sih, bagus, terus warnanya juga banyak Terus ini tuh bisa dipakai buat hari raya, terus event-event tertentu Tapi bisa sehari pakai, terus bisa dikelpas juga Jadi, simple sih Gak cuma buat pernikahan aja, di event-event lain juga banyak Dan sini juga motifnya gak terlalu, apa ya, monoton banget Sini cukup kekinian Untuk biayanya bervariasi, tergantung kerumitan desain dan material yang digunakan Seperti ini contohnya, mulai Rp380.000 Selain di studionya di Pamulang, Tangerang Selatan ini April juga kerap datang langsung ke tempat pelanggan Belakangan berhena juga sering jadi bagian dari kemeriahan arisan Nih lucu ya Nah, henna yang kita pakai udah jadi nih Mana henna kalian? Nah, lucu-lucu ya, bagus-bagus Dan kalau misalnya kita mau menggunakan jasa henna Ada baiknya kita lihat dulu nih bahan-bahan yang mereka gunakan apa Supaya tangan kita tidak merah ataupun iritasi Dan kalau tangan kita kulitnya jenisnya sensitif Lebih baik menggunakan henna yang natural Bila Hantika, Reza, Nidita, meloporkan untuk men Bila Hantika, Reza, Nidita, 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 Nidita Bila Hantika, Reza, Nidita, 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 Nidita